Memang penguatan atau pengukuhan akidah ahlus sunnah wal jamaah akhir-akhir ini sangat penting. Mengapa semakin merbaknya aliran-aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai cara menyebarkan pahamnya di tengah-tengah masyarakat. Dan sekarang ini saudara-saudara ada satu peristiwa di mana peristiwa ini termasuk salah satu standar atau ukuran kebenaran ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ada satu hadith yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadith. Rasulullah SAW bersabda Akan selalu ada satu golongan dari umatku. Mereka ini tampil memperjuangkan kebenaran. Golongan ini selalu tampil membela, memenangkan, memperjuangkan kebenaran. Dan kepada musuh-musuhnya, golongan ini dapat menekan. Dapat melakukan perlawanan. Orang-orang yang mengabaikan mereka, orang-orang yang menghianati mereka, atau orang-orang yang tidak membantu mereka, tidak membahayakan mereka. Hingga pertolongan Allah datang kepada mereka. Para sohabat bertanya, Mereka ada di mana? Hai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Mereka ada di Baitul Maqdis dan area-area sekitarnya. Ini ahlul hak akhir zaman. Siapa ini umat Islam yang ada di Palestina? Ada di Masjidil Aqsa dan area-area sekitarnya termasuk umat Islam yang ada di jalur Gaza. Kita ingat, kemarin menjelang akhir Ramadan, umat Islam di Gaza dan Masjidil Aqsa berperang melawan Israel. Perang selama 11 hari. Setelah perang 11 hari, Israel minta tolong Amerika, minta tolong Mesir, melobi Hamas untuk menghentikan serangan rudal ke Israel. Mengapa? Karena Israel kewalahan dan peluru anti rudalnya tinggal 3 hari. Sementara pelurunya Hamas, rudalnya Hamas siap menghujani ibu kota Israel selama 6 bulan. tiap hari. Takbir. Ini siapa ya umat Islam yang ada di sana? Dalam hadith ini, dalam hadith ini, satu golongan dari umatku selalu tampil membela kebenaran. Dan mereka menekan musuhnya. Musuhnya ini punya senjata paling canggih seluruh dunia, Israel. Israel ini senjatanya paling canggih. Karena anak emas Amerika. Ini bisa dilawan. Dan ini orang-orang Palestina tidak dibantu oleh saudaranya. Karena negara-negara teluk, negara-negara Arab takut pada Israel, takut pada Amerika. Tidak dibantu, tapi oleh Allah diberi kekuatan luar biasa. Bahkan kabarnya, bom dan pelurunya Israel yang tidak meledak, di Gaza, itu lebih 1.200. Tidak meledak. Hanya jatuh gitu aja. Lebih 1.000. Nah, ini siapa mereka? Imam Syafi'i. Kita ingat. Imam Syafi'i, imam kita lahir di Palestina. Dan penduduk Palestina, madhabnya Syafi'i. Jadi mereka ini madhabnya Syafi'i. Ada pada hari raya kemarin, ada ustadz, ada ulama Palestina ke rumah saya. Saya tanya, apa madhabnya? Orang Palestina, orang Jordania, dan Mesir, madhabnya Syafi'i. Dan tahu yang namanya Hamas, Hamas itu singkatan dari Harukatul Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Hamas ini punya sayap militer namanya Al-Qassam. Al-Qassam ini nisbat kepada ulama yang mati syahid. Syekh Izzuddin Al-Qassam. Beliau syahid tahun 1933. Al-Qassam ini seorang ulama bermadhab Syafi'i. Akidahnya Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau Mursyid Toriqot Shadhaliyah. Jadi mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang ada di Indonesia, Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Madhabnya secara fikir, sama dengan orang pales. Akidahnya sama dengan mereka. Dan kita ini juga pecinta Toriqah. Pecinta ilmu tasawuh. Ini mereka. Orang-orang. Jadi sama akidahnya sama dengan kita. Sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Palestina masih di bawah genggaman Romawi, dikuasi Romawi, Kristen dulu. Palestina ini baru ditaklukkan oleh umat Islam. Itu pada masa khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sudah bersabda, nanti ada kelompok pembela kebenaran. Ya ini orang-orang Masjidil Aqsa, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk penduduk Gaza. Dan Imam Syafi'iyah lahirnya di Palestina. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini akidahnya kaum pemenang. Umat Islam ini kalau ingin menang, maka akidahnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena akidahnya kelompok pemenang, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Palestina ini tidak hanya sekarang dikuasai asing. Pernah dikuasai orang Nasoro, dari Eropa, Inggris, dan sekitarnya, dan sekutunya. Itu lahmat. Dan ini baru kemudian, tentara Nasoro, pasukan salib, berhasil diusir dari Palestina, oleh Sultan yang terkenal, namanya yang disebut dengan pahlawan perang salib, Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayubi ini, madhabnya Ash'ari. Sama dengan kita. Beliau muridnya Imam, Muhammad bin Al-Muaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani, muridnya Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya, muridnya Al-Imam Fajatul Islam Abu Hamid Al-Wazani. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayubi ini, muridnya Al-Ghazali. Cuma muridnya, muridnya, muridnya. Generasi keempat. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu kembali kepada yang tadi ya. Artinya apa? Di antara standar kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah para pejuang Palestina. Mereka madhabnya sama kita. Sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi di Saudi, mengejek pejuang Palestina. Ketika negara-negara lain, umat Islam di Kuwait, di Mesir, di Qatar, di Turki, negara-negara lain, mengumpulkan donasi untuk Palestina, Arab Saudi melarang. Bantuan untuk Palestina. Mengapa? Karena dia Wahabi. Wahabi tidak dimuliakan oleh Allah, membantu saudaranya. Ini Palestina sama dengan kita. Nah, akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini harus kita kokohkan. Harus kita perkuat. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita pada malam ini, malam ini kan pengukuhan, mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ada tentang ketuhanan, uluhiyah. Ada tentang nubuah, tentang kenabian. Kemudian juga, ada tentang ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Kemudian ada perkara-perkara sama'iyat. Hal-hal yang wajib kita yakini, dasarnya dari Al-Quran dan Hadith. Nah, sekarang kita akan mencoba, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Ini yang akan kita kokohkan pada malam ini. Mengapa? Agar kita bisa mengoreksi. Bisa tahu, bahwa dewasa ini, ada akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi, merajalela di Indonesia. Terutama, di Pekanbaru. Karena di Pekanbaru, di Kalimantan, di Sumatera, di Sumatera ini, ada segi tiga provinsi. Kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, merajalela. Provinsi mana? Riau. Jambi. Lalu selatannya apa namanya? Sumatera Barat. Ini yang namanya, faham Wahabi atau Salafi. Ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sangat berbeda dengan kita. Akidahnya berbeda dengan kita. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ketuhanan? Dalam masalah ketuhanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para ulama, dibangun di dalam konsep akidah, yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 ini, adalah konsep akidah, dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini, sifat 20, berusaha diganti dengan tawhid yang keliru. Tawhid apa? Yaitu tawhid dibagi tiga. Karena Wahabi ini punya, perbedaan kita ya, dengan Wahabi. Kalau kita ini, konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya, tawhid bagi tiga. Tri, tawhid. Tawhid apa? Tawhid rububiyah, tawhid kuluhiyah, dan tawhid asma, sifat. Ini tawhid Wahabi. Kalau kita, sifat 20, sifat 20 ini, adalah akidahnya, mayoritas umat is, dan ini akidahnya, para pejuang is, dan ini akidahnya, para ulama penyebar is, penyebar islam kemana-mana, akidahnya, sifat 20, kalau yang menyeparkan kekacauan, akidahnya adalah, tawhid dibagi tiga. Jadi ada perbedaan, tawhidnya, penyebar kedamaian, penyebar islam, dengan tawhidnya pengacau. Ada beda. Kita ini harus tahu. Nah, kita akan membicarakan, sifat 20. Saudara-saudara, insya Allah, kalau yang seusia saya, atau sebelum saya, orang-orang tua-tua, rata-rata hafal sifat 20. Setuju? Betul. Takbir. Nah, sekarang, kita baca sifat 20 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam maqa, mukhalafatulil hawaadithi, Qiyamuhu binafsihi, wahda niat, kudarat, iradat, ilmu, hayat, sahabat, basar kalam, qadiran, muridat, aliman, hayat, samihan, basirat, mutakaliman. Ini saudara-saudara ternyata hafal Pertanda kalau bumi riau Ini asal usulnya ahlus sunnah wal jamaah Alhamdulillah Salusul kita ini memang ahlus sunnah wal jamaah Alhamdulillah ini airnya sudah datang Kalau ahlus sunnah itu kalau ceramah harus ada airnya Kalau gak ada itu wahhabi Karena gak boleh minum Kita ini harus minum Nah sifat 20 ini kita kembali kepada sifat 20 Sifat 20 ini mendapat tantangan Tantangan dari siapa? Ya dari orang-orang di luar ahlus sunnah Pada bulan Maret yang lalu Saya ngisi di salah satu pondok di Jawa Tengah Dan semua pesertanya rata-rata orang wahhabi Atau orang salafi Mereka minta saya berbicara Perbedaan akidah ahlus sunnah dengan wahhabi Saya katakan perbedaannya simple Kita ini konsepnya adalah sifat 20 Nah ini isu-isu yang disampaikan oleh wahhabi Tentang sifat 20 Apa kata mereka? Sebagian mereka bilang Sifat 20 itu bukan dari Islam Dari mana? Katanya dari ahli filsafat Yunani Kata mereka Ini pelecehan kepada umat Islam Pelecehan kepada para ulama Mengapa para ulama kita ini lebih cerdas Daripada bangsa-bangsa sebelum Islam Dan keyakinannya lebih kuat Daripada umat-umat sebelum Islam Keyakinannya lebih kokoh Gak mungkin mengadopsi dari orang-orang di luar Islam Dalam urusan akidah Gak betul itu Sama sekali gak betul Sifat 20 ini Dasarnya ya Al-Quran hadith Ini yang pertama Ada lagi Orang wahhabi yang bilang Apa kata mereka? Ustaz Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus Kan asma'ul husna Jumlahnya 99 Kemana yang 79? Apa dibuang? Kata mereka Itu berarti Membuang sisanya yang 79 Karena cuma diambil 20 Ini juga gak betul Karena para ulama Ahlu sunnah wal jamaah Banyak yang menulis Kitab-kitab syarah asmal husna Imam Al-Ghazali Punya kitab namanya Al-Maksadul Asna Fi syarhi asma'illahil husna Apa kata beliau? Ternyata sifat 20 ini Setelah dikaji secara mendalam Asmal husna Yang jumlahnya 99 Setelah dikaji secara mendalam Isinya Bermuara Merujuk kepada sifat 20 Memang Sifat 20 ini sudah Apa namanya? Kesimpulan dari 99 Asmal husna Jadi gak benar Kalau sifat 20 ini Mengurangi sifat wajib bagi Allah Nah pertanyaannya Mengapa Para ulama kita Membangun konsep Yang disebut dengan sifat 20 Yang pertama Sifat 20 Tujuan para ulama Membangun konsep sifat 20 Yang pertama Mengantarkan kita Ma'rifat kepada Allah Ma'rifat itu artinya apa? Ma'rifat itu artinya Kenal Kita ini kalau kenal dengan orang Saya ini pertama kali ke Riau Ke Pekanbaru Tahun 2019 Saya di WA Oleh Ustaz Alnog Dan Ustaz Zul Hendri Entah siapa yang duluan Saya lupa Yang duluan Kiai Saya dari Pekanbaru Ingin ke sini Satunya Kiai Ingin mengundang Kiai Ke Pekanbaru Cuma lihat Kenal lewat WA saja Nah Yang namanya kenal Kalau kepada orang Ternyata kenal orangnya Oh ini orangnya Ustaz Alnog Ustaz Zul ini Orangnya agak manis Gak cakep lah Ternyata orangnya Masih muda Masih kuat Masih apa itu Itu namanya kenal ya Kalau kita ini Kenal kepada Allah Kita ini kan wajib Kenal kepada Allah Wajib yakin Cuma di dunia Kita gak bisa melihat Allah Melihat besok di akhirat Kalau masuk surga Maka bagaimana Kenal kepada Allah Adalah melalui sifat-sifatnya Dan itu sifat dua bu Jadi sifat dua puluh Yang mengantarkan Jadi yang pertama Yang kedua Mengapa dua puluh Mengapa gak lebih dari dua puluh Kata para ulama Sifat dua puluh ini Batas kemampuan akal manusia Dalam rangka Ma'rifat pada Allah Lebih dua puluh Kita gak mampu Gak mampu Kata para ulama Paling mampu Kita dua puluh Lebih dari dua puluh Gak mampu Sampian itu kan kenal dengan saya Mungkin waktu khutbah dulu Atau kuliah pertama Kedua dulu Atau di masjid-masjid Sekitar pekan baru Dulu Akhirnya kenal Tapi kan perkenalannya Pada saya Kan terbatas Kan gak tau semua kan Saya dulu sering Ngisi ya Ngisi acara-acara Mungkin kira-kira Sembilan tahun lalu Sembilan tahun Sembilan tahun Atau delapan tahun Kalau acara ibu-ibu itu Atau acara Para asatid Para kiai Saya tanya Ini hadirin Kenal gak sama saya Kenal pak kiai Katanya Betul Kenal Saya mau tanya Saya ini sudah kawin Apa belum Waktu itu Ada yang bilang sudah Ada yang bilang belum Waktu itu Padahal waktu itu Anak saya baru empat Anak baru empat Dikira belum kawin Habis ceramah Ada kiai Tanya pak kiai Mau gak sama keponakan saya Katanya Saya gak ngerti Apa beliau husnudzon Saya belum punya Atau memang disiapkan Untuk yang muda Saya gak tau ini Artinya ya Gak tau Orang Artinya apa Orang Kemampuan orang Pengenalan orang Pada orang itu terbatas Terbatas Apalagi Ma'rifatnya Pengenalannya Kepada Allah Ini yang kedua Yang ketiga Mengapa sifat 20 Sifat 20 ini juga Merespon Penyimpangan Penyimpangan Aliran di luar Ahlus sunnah Ini yang jawaban Tanggapan Yang keempat Mengapa sifat 20 Sifat 20 ini Jawaban terhadap Soal-soal yang mendasar Tentang Allah Kita ini Kalau berkenalan dengan orang Siapa namamu Dari mana asalmu Tinggal dimana sekarang Umur berapa sekarang Kerjanya apa Kan begitu Sifat 20 itu Sifat 20 itu Juga begitu Sehari semalam Kita ini Diperintahkan Dan dianjurkan Beribadah pada Allah Mau ke masjid Baca doa Mau naik masjid Baca doa Turun dari masjid Ada doanya lagi Lalu singgah Di rumah makan Mau minum Baca doa Habis makan Baca doa lagi Kemana-mana Baca doa Pasti Pertanyaan pertama Apakah Allah itu ada Jawabnya adalah Sifat Sifat wujud Apa dalil wujudnya Allah Dijawab oleh para ulama Allah itu Punya sifat wujud Sifat wujud itu Wajib bagi Allah Karena sifat wujud ini Wajib Wujud itu artinya ada Karena sifat ada Atau wujud ini Wajib bagi Allah Maka kebalikan dari wujud Yaitu Adam Tiada Mustahil bagi Allah Dalilnya mana Dalilnya Al-Quran Hadis Al-Quran dari awal Sampai akhir Yang dibicarakan itu Zat Allah Nama Allah Sifat Allah Perintah Allah Larangan Allah Janji-janji Allah Ancaman Allah Makhluk-makhluk Allah Dari awal Sampai akhir Hadis juga begitu Tentang Allah semua Cuma biasanya Para ulama Di dalam kitab-kitab Tauhid Dalil yang disampaikan itu Dalil akli Dalil yang pendekatannya Rasional Mengapa dalil akli Karena kalau dalil akli Langsung mengantarkan Pada keyakinan Langsung Itu kalau dalil akli Kalau Al-Quran Hadis Ini hanya khusus Orang yang beriman Pada Al-Quran Dan Hadis Sementara umat Islam Ini kan punya misi Wajib menyebarkan agamanya Kepada orang di luar Islam Orang di luar Islam Tidak percaya pada Al-Quran dan Hadis Tapi mereka percaya Pada argumin rasional Dalil-dalil akli Karenanya para ulama kita Membekali kita Dengan dalil akli Kalau ditanya Apa dalil wujudnya Allah Di dalam kitab Tauhid Biasanya dijelaskan Dalil wujudnya Allah Adalah adanya Alam Alam itu artinya Apa saja yang ada Selain Allah Itu Alam Kita Alam Benda-benda ini Alam Cahaya ini Alam Bumi, Matahari, Bulan, Langit Bintang-bintang Semua isinya adalah Alam Dalil adanya Allah Adanya Alam Kok bisa adanya Alam Menjadi dalil adanya Allah Bisa Mengapa Karena Alam ini perkara yang baru Apa buktinya Alam ini baru Buktinya Alam ini selalu berubah Apa saja yang ada di Jagad Raya ini berubah Kita berubah Air berubah Benda-benda berubah Tembok semuanya berubah Semuanya berubah Sesuatu yang berubah Sesuatu yang berubah Itu berarti asalnya tidak ada Lalu A Berarti apa saja yang berubah ini Sifatnya adalah Ba Apa saja yang ada ini Asalnya tidak ada Lalu ada Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada Lalu ada Pasti ada yang mencipta Dan itu adalah Ada yang bertanya Apa tidak mungkin Alam jadi sendiri Tidak mungkin Usia 22 tahun Kalau sudah usia 22 tahun Tidak bisa tambah tinggi Kamu kalau ada Usianya belum 22 tahun Masih ada bertambah Entah setengah senti Dua senti Tidak berapa Kalau sudah 22 tahun Itu finish Tidak bisa tambah lagi Kalau puncak Kecerdasan akal Otak Itu usia 27 tahun Ini kata Sejin Ali Ini otak Kalau kesempurnaan fisik Penduduk surga Usianya 33 tahun Jadi besok Kamu kalau masuk surga Yang belum sampai 33 Naik menjadi 33 Yang usianya di atas 33 Kayak saya Ustadz Alnov Atau siapa Nanti turun 33 Ini tinggal 2 menit ya Setelah ini azan Nah Ini artinya apa Setelah 33 Nanti berubah Yang namanya wajah Mulai tua Yang rambut Satu demi satu Mulai berwarna perak putih Pandangan berkurang Kulit juga mulai keriput Mulai kendor Nah Manusia Menjaga fisiknya Agar berubah Tidak mampu Apalagi menjaga dirinya Dari kematian Tambah Tidak mampu Tidak mampu Artinya apa Perkara baru Tidak mampu Menciptakan dirinya sendiri Perkara baru Tidak mampu Menciptakan perkara baru Jangankan menciptakan Menjaga dirinya Tidak mampu Berarti ada yang menciptakan Dan itu Yang menciptakan Adalah Ini namanya Sifatku Nah ini Adik-adik Yang masih belajar Sifat 20 Dalil-dalilnya itu Dikokohkan pada dirinya Dan ajarkan pada Adik-adik berikutnya Mengapa? Karena kalau Anak-anak kita Generasi kita Tidak mampu Tidak kuat Tentang dalil Sifat 7 Dan sifat 20 Nanti kuliah ke Jakarta Kuliah ke Jogja Biasanya kan orang sini Banyak ke Jogja Ke Jogjakarta Ke Jogja atau ke Jakarta Ketemu dosen Yang agak liberal Agak komunis Diajak ragu-ragu Wujudnya Da'udzubillah Amin Ini pentingnya Kita mengukuhkan Akhidat Ahlus Sunnah Ketemu dosen 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 Ketemu dosen